oke kembali lagi dengan bang golet disini halo semua sobat gamer kita balik lagi main game anime the rain of darkness jadi sebelumnya gue udah bikin karakter warrior atau masternya itu skirmish ya masih di level 32an dan gue udah selesaikan untuk tier pertama dan bisa reinkarnasi ke tier 2 gimana bonus untuk tier 2 itu adalah kesulitannya itu bertambah satu kali lipat kemudian magic fine nya plus 10 gold fine nya plus 10 drop chain nya itu plus 4% ya jadi lebih besar kemungkinan untuk drop barang-barangnya magic seperti barang oke teman-teman tolong bantu support channel ini dengan klik like share video ini ke temen-temen yang lain atau bisa subscribe secara gratis ya oke ini dia karakter gua kita cek di stash dulu stash apakah ada barang menarik kita bisa gunakan ya nah ini stash gua jadi bagi temen-temen yang belum tahu bagaimana cara mengunlock stash 2 dan 3 temen-temen harus beli biasa ada di pojok disini ada gambar stash itu namanya gift of the demons kalian bisa beli harganya 0,99 dollar atau kalau di rupiahkan kurang lebih sebesar 15 ribuan ya yang menurut gua cukup worth it ya pertama temen-temen dapat stash itu tadi kemudian yang kedua dapat senjata training training sword one atau bow ini adalah senjata legendary ya jadi temen-temen bisa pakai ini kalau kalian letaknya di venturi ini damagenya kecil banget ya tapi kalian baca disini senjata ini adalah senjata auto upgrade legendary jadi kalau kalian pasang dia akan otomatis menyesuaikan sesuai dengan level temen-temen ya atau tier temen-temen ya oke ini level 44 senjatanya jadi disesuaikannya seperti itu dan yang ketiga tadi untuk karakter slot ada tambahan untuk karakter slot itu tiga ya jadi lumayan bisa buat letakin inventory juga kalau stashnya penuh ya kalian bisa bikin karakter baru hanya untuk letakin barang-barangnya ya seperti itu oke nah kali ini kita akan coba bahas sedikit mengenai kelas warrior atau skill miss ya temen-temen ini dia untuk item yang gue pakai saat ini ada again defense ya ini armornya legendary ini kebetulan gue dapat pada saat gue farming menggunakan karakter hunter ya ini bisa gue pakai ke warrior kemudian helmnya masih epic grid helm nggak ada status atau apa ya epic skill seperti itu kalau epic skill itu dia kayak ada tambahan skill seperti ini ya ada chance ya kayak 4% stolen life on hit atau yang lainnya itu kayak ini ya chance to freeze enemy beda-beda ya ini agak susah dapetinnya jarang ada untuk itemnya tambahan seperti itu oke untuk ring dan amuletnya masih biasa temen-temen ya dan untuk kelas ini pastinya difokusin ke strength sama vitality ya untuk selanjutnya untuk kelas bonusnya untuk warrior sendiri dia plus plus 90% armor plus 90% magic resistance ya plus 10% health sama 15% health dragon nya jadi pasti tanky banget untuk kelas sendiri awal-awal kalian bisa pick base atau sweep ya sweep ini untuk area turunannya seperti ini ya kalian bisa pilih gua sih picknya charge nya charge ini dia bisa ngedash ngedash seperti ini ngedash seperti ini temen-temen jadi bisa berlari cepat untuk menghajar musuh atau kabur atau untuk ya menyelesaikan dungeon secara cepat ini berguna banget skillnya kemudian skill berikutnya itu yang gua fokusin juga adalah stone skin ini adalah skill passive untuk nambah armor ini untuk ngeblok serangan rank attack ini juga bisa digunakan sebenarnya dikombinasikan dengan charge juga bagus sebenarnya ya kemudian nah disini gua sebenarnya gua agak bingung pengen fokus ke sacrifice juga karena ini adalah skill yang cukup keren menurut gua ya karena dia kan deals 487% damage ya tapi dengan konsekuensi dia akan mengurangi durability dari senjata yang kita pakai nah kebetulan karena senjata yang gua pakai itu adalah senjata legendary yang gak bisa rusak atau indestructible ya jadi gua aman kalo pake skill ini terus menerus dan kelebihan skill ini kelebihan skill ini dia gak menggunakan mana sama sekali ya beda dengan skill dust ataupun maul disini pake mana yang cukup banyak ya kalo untuk sacrifice gak pake mana sama sekali jadi gua aman banget pake skill ini karena senjata ini gak bisa rusak beda dengan senjata lainnya cocok banget untuk kelas warrior sebenarnya senjatanya nah untuk ability yang ketiga disini gua pake maul gua udah naikin sampe jadi berapa ya sebenarnya 17 ini karena ini tambahan kalo biru disini ada tambahan stat dari item biasanya ya kita cek disini nah plus 1 to all abilities jadi tambahan stat plus 1 dari item armor ya temen temen ini sebenernya masih 17 untuk spend skillnya untuk skill maul sendiri oke disini gak bisa kita pake kita coba masuk ke dungeon dulu ya masih di garden gua disini garden level 3 oke sekali lagi temen temen yang main game ini mungkin bisa bantu komentar menurut temen temen game ini seperti apa dan level temen temen sudah berapa bisa komen dibawah ya mudah mudahan kedepannya game ini ada mode multiplayer atau party jadi mungkin kita bisa mabar seperti itu ya atau add friend mungkin barangkali ini skill dust seperti ini ya kemudian untuk skill sacrifice itu sakit banget skill sacrifice dia gak pake mana juga nah untuk skill maulnya kita coba support tv ya gua sih ngarepin tadi ya skill maulnya itu animasinya itu dia loncat kemudian kayak Thor lah ya moncat benar ada listrik listriknya untuk skill efeknya tapi ternyata eh gak seperti itu ya tapi ya udahlah namanya juga game gratis dan ini juga masih dalam pengembangan terus oleh biar developernya gua ikan kedepannya game game ini rame yang main temen temen karena banyak dapat rating yang positif di playstore maupun di tab tab juga atau di tempat lainnya oke itu dia skill dari warrior ya enak banget nih kalo pake dust seperti ini kalian bisa cepat menyelesaikan misinya oke mungkin itu dahulu review dari gua untuk game anima ya temen temen nah tolong bantu support dengan like share dan subscribe oke see you again on the next video saya banggolet so and sign up for today bye sub indo by broth3rmax